Intro Halo semuanya, hari ini gue mau main ke rumah salah satu pasangan yang baru nikah nih Baru setahun menikah dan orangnya ini, yang cowoknya ini, ini terkenal banget waktu dia kecil Tapi gak ya, ini temen gue sekarang jadi apa ya, main bareng temen-temen komika juga Kita langsung lihat aja apakah dia di rumah apa enggak, let's go Ma Oh ada belnya Gue katro banget ya Ini belnya gini ya Oh gitu Oh lagu Fur Elise Jo Ya Ditaruh di kotak aja mas makanannya Oh bukan, saya bukan paket pak Bukan, ditaruh di kotak Oh ini kotak paketnya dia Iya ada apa bang? Oh enggak, saya mau main ke rumahnya, mau liat-liat rumahnya Oh Bukan paket saya Bukan paket gimana, bukain gak? Iya Yaudah lah, kasian Yaudah, kasian Oh iya Oke halo klik Halo Jo Gokil ya? Eh bang Roddy Gila, seolah-olah kita baru ketemu, padahal semua suara jelas Pake klip on padahal Sudah pake klip on Sudah pake klip on Tadi dia di brief suruh pake klip on dari tadi pagi Iya, terus pura-pura ketok, pura-pura baru nyampe Betul, makasih pak Roddy sudah pakein gue klip on Tapi ya, terimakasih juga loh Gue kalo lama gak syuting, kangen banget pake klip on Oh iya Emang sekarang lagi sibuk apa? Ada mau jalan series Oh gila, luar biasa ya Pak Joshua nih Ini gue copot sepatu ya? Boleh, lu mau copot Tapi kalo takut kotor kakinya ada sendal tamu juga Ih, luar biasa ada sendal tamu Ada sendal tamu Oke Eh, terbalik dong Terbalik dong, lumayan komedi dikit Masuk ya Masuk bang, selamat datang Lampunya belum dinyalain Biar kayak rumah titik amal gitu loh Yang langsung bagus Kalo di rumah titik amal kan gue minta garam Iya, kalo disini bang? Minta apa ya disini? Jujur bang, gak punya apa-apa Katanya lu baru pindah disini? Iya, sejak married Marriednya tahun lalu kan? Tahun lalu Desember Berarti belum ada setahun? Belum Oke, berarti ini lu beli? Beli Oke, begitu married langsung nyari rumah? Nyarinya dari sebelum lamaran malah Oh, dari sebelum lamaran udah nyari rumah Dan udah jatuh cinta sama disini Sama rumah ini Oke, kenapa nih? Ini lu, kenapa lu suka sama rumah ini? Ini semua desain-desain sendiri atau dari developer? Enggak, tadinya kosongan Cuma kita pake jasa interior design Beberapa furniture, pesennya tapi terpisah sih Gak, gak jadi Oh, gak yang bikinin Oke, ini gaya-nya apa nih? Konsepnya apa? Kalian ngedesainnya kayak gini Gini sih, gaya-nya Oh, oke Gini dong, bener bapak-bapak Iya Kalo estetika rumah tuh gue serain ke Clay Oh iya Clay, berarti Clay Oke, Clay gimana nih? Lu bikinnya apa nih? Ini kosongan Kok jadi cakep banget kayak gini nih? Sebenernya gue gatau sih bang ini desainnya apa Cuma gue tuh orang yang lebih suka berwarna Jadi dari awal tuh gue udah fokusnya tuh nyarinya color palette-nya dulu kali ya Gue suka warna kayak gimana ya gitu Bisa cio-cio nyari di pinteres tuh Iya Oh iya, di pinteres Kalo pinter Kalo bego? Begorah Begorah Oke, jadi ini Clay yang milih color palette-nya Iya Kenapa dapurnya harus warnanya Tosca ya ini ya? Sebenernya kan, ini kan pakenya kalo ga HPL duko ya bang? Iya Sini kan, jauh bener HPL kan murah ya? Nah di HPL warna yang bagus tuh buat aku ini Oh Sesimple itu aja sih bang Sesimple itu aja Tapi, matching-in sama desainnya apa sekalian atau? Sekalian sih gitu ya Iya sekalian Cuma handle terpisah kayak gini-gini Oh ini bikin lagi? Eh beli lagi ya? Beli lagi Oke, seberapa sering ini dapur dipake? Wih Jauh ini sih udah Wah, sering go food sih Dipake sih, tapi buat gangetin go food Betul, biasanya ada yang paling sering bang Oh ini ya? Ini yang paling sering kepake Bentar, nyalain ya biar lumayan dikit terang Oke, keren Oke, ini disini pokoknya Ini sering dipake ga? Biasanya kalo gue tuh di dapur tuh tadinya mau ada island Supaya ada bangku Terus sarapan disitu Ceritanya sambil habis masak Tapi jarang banget kepake jadinya Kalo kita justru pakein disini memang Karena ga ada space lagi bang Rumah contohnya itu dia pake meja makannya meja bulet Terus gue merasa meja bulet tuh kayak gimana gitu Kayak makan tempat Ga manfaatin ruang gitu Akhirnya mikir mau pake island terlalu kecil dong Kalo islandnya cuma segini Akhirnya bablasin aja Langsung jadi itu ya Sekalian ada dispenser Ini pemanfaatan ruangnya keren banget sih Menurut gue sih Ini juga sering dipake Buat nonton Netflix lah apa segala macem Lebih sering di etik sih Kita ada etik di atas Disini kalo tamu aja Eh, ini kenapa lu ada taset sih? Nah itu mertua gue bang Itu nyokapnya Clay Oh ini nyokapnya Clay? Iya kemarin 25 jam Serius Masih muda ya? Engga Tapi mukanya masih mirip gitu sih Ini cakep banget sih nyokapnya Clay sih Ini cakep banget sih Mukanya sampe sekarang kayak gitu Pas umur berapa? Pas nyokap umur berapa? Ini mungkin 18 kali? Iya segituan 19 Iya 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 Lu nemu ini Clay? Dimana? Atau emang dikasih sama nyokap? Ini Jojo loh Tiba-tiba beli Lu beli ini? Iya jadi Pasti di top pad gitu ya lu nemu? Iya betul Rare items gitu Serius Wah tinggal satu kan stoknya gue beli aja tuh buru-buru Modelnya namanya Novita Sari Pemenang favorit pembaca Betul itu mertua gue Ini bokap? Engga Bukan berarti sebenernya Ini berarti nyokapnya Clay itu penyanyi juga? Penyanyi dulu Pop dangdut gitu Oh pop dangdut Ini Novita Sari Baru tau gue Oke ini kenapa ada Ada Kenapa kayaknya Clay ini orangnya detail ya? Engga Iseng aja sih Iseng-iseng kemana ini dapet stiker kan? Terus Ini kan warnanya kayak Hitam banget gitu semua kan? Kadang tuh suka kebalik bang Kalo mencet Jadi kayak gini kali ya Biar stikernya di bawah tau gitu Oh oke Sangat-sangat henti lo sekali ya anda ya Oke Kita dimana lagi bisa liat nih? Boleh liat itu ga? Di belakang boleh Oke kita liat ini ya Wah ini ada gitar Iya Karena lo suka adidas sih ya? Iya betul Terus ini ada ukulele Iya Ini kamar mandi tamu Alat musik apa ini? Bukan bukan Ini bukan laut musik Ini P.O Ini kado dari Devina Aurel sama Brandon Mana? Ini? Waktu married vacuum cleaner Oh Tunjukin ya? Mereka ngirimin vacuum cleaner Betul Bisa dipakai itu? Engga sih bang dipajang aja Iya bisa dong ya Iya bisa Wah lanjir keren banget Yang langsung kesedot kesini Dan langsung bisa dibuang Oh iya Jadi rumah emang jarang disapu Lebih banyak di vacuum gini aja Oh iya iya Emang rumah modern ya Ini berarti vinyl ya? Apa paket nih? Ini vinyl Vinyl Iya lebih dingin juga ya Iya Cuma gak bisa di setel lagu vinylnya bang Oh Iya kan ada vinyl yang bisa di setel lagu Iya itu Yuk lanjut aja yuk Nah ini area santai-santai Iya Jadi oh ini ada pick Buat kalo pengen nyantai pura-pura main gitar Engga pura-pura Emang beneran Ya kan? Emang beneran Abis picknya doang disini kan? Gitar disana bang Oh iya iya Oke ini kamar tamu Ini kamar tamu Sering gak orang nginep? Jarang sih Tapi berantakan banget Tapi barang-barang yang di luar lagi khusus hari ini gue masukin kesini Oh yaudah Jadi ini pokoknya kamar tamu ya Kamar tamu Di atas boleh liat? Boleh dong Disini ada asesan rumah tangga atau? Tidak, tidak pake Oh jadi semua dikerjain sendiri? Sendiri Itu bagi-bagi tugasnya gimana itu? Siapa yang nyuci? Siapa yang ngepel? Ini biasa urusan kayak nyuci ngepel Gua tidur Oh emang ini ya Sangat ini sekali ya Adil ya? Sangat patriarki ya Di twitter nam ini pasti Enggak banget Tetap se-ini sih Gua abang dicupin dulu Bagi-bagi tugasnya Ini kamar utama Oke yang utama Tapi berantakan aja Lagi berantakan Yaudah gapapa kalo gak boleh diliat Ini ruang wardrobe bang Tadinya maksudnya adalah Untuk baju-baju yang gak cukup di kamar sana Tapi akhirnya jadi gudang aja sih Kayak nyimpen sepatu, nyimpen tas gitu-gitu Katanya lu ini suka adidas Adidas gua masih belum gua bawa Masih di luar Masih disitu Tapi ini adidas yang biru keren yuk Lihat yuk Oh bukan Ini Air Jordan bang Oh bukan itu Iya ini Air Jordan Terus ini tangga ke atas kemana? Nah ini ruang favorit kami Boleh kata? Boleh Ini tadinya tidak begini bentuknya bang Ini kosong plong gitu Ini kamar biasa Cuma tadinya untuk ke ruangan atas Kita harus manjat tangga Yang disediain sama developer Yang narik dari atas gitu Kayak di luar dari gitu Biasanya tuh di atas tuh buat etik ya Biasanya emang buat air gitu-gitu kan Hah kok air bang? Ya kan kita naruh pompa air di atas gitu kan Oh iya 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 Gak sih Itu kayak genteng gitu kan Kalo ini dari developernya emang disediain ruangan aja Bebas Tapi harus ditarik ke bawah? Iya Jadi dari pelafon Kayak rumah ini konjuring ya? Iya betul Kayak gitu Oh berarti banyak setan dong? Engga bang Kemarin ga ada kejadian di bawah bang Gua takut Oh serius Iya bang Gimana kejadian? Kiki coba junior Lagi kesini Emang serem tuh anak sih? Bukan bukan Oh bukan dia aja Kita lagi ngobrol di Tadi yang belakang tuh Yang ada pik kita Iya itu disitu Terus kita lagi cerita-cerita serem Terus dia mau balik Eh balik dulu ya Iya dia izin nih Izin dia mau balik Kling nutup pintu belakang Karena udah mau keluar kan Aku liat ada kunci mobil Kiki Masih ada di meja Cuman aku ga sentuh-sentuh Dia mau buang sampah keluar gitu Terus gua tutup pintunya Gua matiin lampu Kunci mana ya kunci? Kunci mana ya? Terus Kiki pake center Karena udah belak Aku abis buang sampah Aku bilang di meja Ki Aku bilang gitu kan Kak Kok ga ada di meja? Cari kesana sini Tadi ini ga ada Nah gua tuh lagi nyendirin gitar Di kursi belakang tadi Gitar yang gede tadi ya? Iya gitar itu Tiba-tiba kuncinya di belakang gitar itu Siapa yang naro coba Pindah sendiri? Iya Tapi sebelumnya ga pernah ada yang Berapa detik sebelumnya Kali liat di meja? Iya Engga maksudnya Barang-barang lain pindah-pindah sendiri? Engga sih Itu sama Kiki nya aja pak kali ya Eh 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 Hei Bang! Bang! Tadi dimana tangannya? Tadi ada? Tadi disini ada Tadi ada Lalu kaget Kaget bang Wah ini enak banget nih ruangan Ini ruangan Ruang kayak ruangan tersembunyi ya? Sebetulnya iya. Gila, ini sumpah sih. Ini keren sih. Tapi kenapa waktu itu developernya harus effort banget ya? Itu dia bang. Mungkin dia memanfaatkan ruang ya. Maksudnya biar aksesnya kira-kira nggak ada lagi kan. Tapi pada akhirnya, orang-orang yang beli rumah di kluster ini... Pake tangga kayak gini? Beda-beda. Ada yang temen kita tuh di blok sana, dia pake... Di belakang, tangga yang muter gitu tau kan. Pake tangga spiral yang buat jemuran itu. Jadi tapi akses dari? Dia dari samping. Di samping. Ini sebenernya jendela sih. Masih ada akses dikit gitu kayak satu orang. Ini asli sih. Ini kayak tersembunyi banget. Dan pasti tenang ya di sini ya? Betul, kedap. Nggak pengeran apa-apa. Kedap. Kedap banget. Ih, gila. TV-nya gede banget sih. Iya, gede banget ya. Buat nonton hangout gitu bang biasanya bang. Oh iya, pola kumal gitu-gitu ya. Iya, buat the guys gitu. Oh, terus ada gitarnya di situ. Telecaster ya? Iya, itu tele. Tele Jepang, Amerika tuh? Jepang. Ini beli rimas Eros. Oh, Eros Jaro. Bukan. Itu karena Eros itu suka telecaster kan? Betul. Karena Ceylon 7 kalo manggung selalu pake tele. Tele sekali. Dan sekarang Mas Eros punya signature sendiri. Fender tele. Soalnya dia bunyinya tuh lebih gendut ya. Betul, 20. Dibanding Stratocaster kan? Betul. Gue dulu punya yang Jepang tuh Stratocaster tuh. Terus ilang. Strat Jepang? Iya, Strat Jepang. Kok bisa ilang mah? Jadi dulu di rumah gue ditaruh di case-nya gitu. Kita pindahan-pindahan. Udah lama ga gue mainin. Pas gue mau pindahan, gue buka ga ada. Jadi ada yang ngambil tapi ga ada yang tau siapa. Aduh dapet Jepang lagi tuh Aran. Apa di belakang gitar lo? Engga, engga, engga. Engga, engga. Engga, engga. Engga semua yang ilang. Oke, tapi ini buat gue highlight dari rumah lo adalah ruangan ini. Menurut gue ya. Karena dia dengan gaya etik kayak gitu. Iya. Apa namanya, lo bikin jadi cozy banget. Ini buat ada board game segala ya. Monopoly. Iya, ada VR buat kalo lagi main VR di sini. Mana VR-nya? Itu Oculus. Oh ada Oculus, ya. Oculus VR. Ampli Marshall. Luar biasa sih. Sama ini nih tuh. Gue penasaran tuh ngeliat. Mau cobain ga? Ini apa ini? Ini enak banget. Kursi pijat. Jadi ini yang bikin enak adalah karena semua sisi kena. Telapak kaki, betis, terus tangan semuanya tuh dipijat. Tangannya diselipin. Bener-bener kepake ga? Karena gue punya alat pijat kaki di rumah itu kepake cuma dua kali doang. Kita kepake sih. Kita kepake ini. Budget untuk refleksi tuh bisa di save buat. Buat ini. Oh luar biasa. Jadi ini semua kena ya? Iya, kena. Oke itu dia. Tadi kita udah liat rumahnya Joshua. Enak banget. Karena yang paling sering dipake mungkin ruangan ini ya? Ini ya favorit sih. Oke. Jadi kalo lu sendiri lagi sibuk apa Jo? Lu di MLE kan? Iya betul. Jadi komisaris disitu. Komisaris tuh kerjaannya emang koreksi direktur lu. Iya itu doang. Berarti lu marah-marahin Patrick dong? Engga. Engga marah-marah. Cuma kalo ada masukan pasti disampein gitu. Ke Patrick? Iya ke Patrick dan Bang Andri. Ke Spongebob? Aduh. 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 Ada kesibukan lain tapi ga ya? Belakangan emang lagi abis nikah tuh ribet beberes rumah aja. Terus sempet syuting beberapa kali kayak series dan film aja. Oke. Tapi itu kayak syutingnya cuma 14 hari, syuting days gitu gitu aja. Oke oke. Jadi emang lu lebih ke series apa dan lain-lain gitu sekarang ya? Stand up lu belum ada? Udah 3 tahun. Tapi emeli kayaknya lagi banyak ya? Betul. Itunya ya? Shownya ya? Iya. Lagi jalan tour juga beberapa. Yang gua penasaran yang itu tuh. Yang siapa tuh? Acara rahasia. Acara rahasia itu. Kan gua liat di Instagram begitu rame kan. Keren banget tuh orang-orang pada wah teriak gitu. Itu settingannya sih keren. Bagus ya. Itu mau pake anak-anaknya empa Eli sih. Engga tapi gua jadi penasaran. Di Jakarta ada ga tuh? Udah kelar di Jakarta. Oh udah semua. Udah terakhir nanti di Semarang. Oke. Ya udah mudah-mudah ada lagi ya. Thank you aja udah boleh ngeliat rumahnya. Thank you Bang Radit. Sukses buat Joshua juga. Buat Clay juga. Karena kemarin Clay ke rumah gue. Hmm. Rame pemantu gua pada minta kelopo. Iya. Iya. Padahal pemantu gua bilang, Dia lagi di atas kan? Terus si mbak gua bilang, Papa boleh ga saya foto sama Novita Sari gitu. Oh bukan. Itu ibunya. Itu ibunya. So, foto sama Clay gitu. Ternyata mbak-mbak di rumah itu pada nge-pans sama sinetron. Eh sinetron. Seris Tersanjung. Karena Clay disitu kan. Mana jadi istrinya Afib lagi disitu dia. Jadi istrinya Afib Safi. Afib Safi. Gokil. Aku hamil anak Afib disini. Oke. Hamil anak Afib. Iya. Luar biasa anak Afib ya. Oke. Bang. Tapi jujur nih. Gua sebenernya agak minder waktu dibilangin lu mau kesini. Kenapa tuh? Ya kan abis rumahnya si Christian Sugiono gitu-gitu. Gua sempet mikir kayak. Duh masa dari Christian Sugiono terus ke rumah gua. Tapi kemarin gara-gara konten ke kosannya Yono. Gua jadi pede banget. Mas Radit boleh kesini. Gak malah nih. Kan ini kan. Gua lagi sering keluar rumah. Karena kan. Covid udah mulai menurun nih. Terus. Ya udah pengen sekali-sekali udah 2 tahun. Gak pernah keluar rumah lagi. Ngobrol, collab sama siapa gitu. Akhirnya baru berani lagi. Tapi emang kosannya Yono the best sih. Wah the best sih. Bikin saya pede untuk Pak Radit boleh kesini. Lo belum pernah kan mandi ada kelabang kan. Si Nopay cerita tuh. Biasanya saya mandi ada kelabangnya Mas Radit. Oh iya siap. Oke makasih semua yang udah nonton ya. Subscribe juga channelnya Joshua. Clay ada sendiri atau gabung? Kita ada masing-masing ada bareng. Jojo and Clay. Oh Jojo and Clay. Makasih semua yang udah nonton ya. Dadah.